Saya lebih baik ambil yang lain. Basuki Hadim Muljono belak-belakan tolak jadi Cawapres Ganjar Pranowo. Menteri PUPR Basuki Hadim Muljono mengungkapkan alasan menolak jika dipilih menjadi calon wakil presiden atau Cawapres dari Ganjar Pranowo. Alasannya, selain karena umur yang menurutnya sudah terlalu tua, Menteri Basuki juga menyadari rekam jejaknya hanya sebagai birokrat. Saya ini birokrat, saya juga sudah mau umur 70 tahun depan, saya nggak ngerti itu. Kata Basuki saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta seperti dikutip dari tribunews.com. Dia mengaku umurnya sudah terlalu tua, dimana sebentar lagi menginjak 70 tahun pada 5 November 2024 nanti. Ditambah lagi, dia hanya memiliki rekam jejak sebagai birokrat saja. Basuki menilai namanya masuk dalam radar Cawapres hanya bentuk wacana dan apresiasi dari PDIP atas kinerjanya. Dia pun menghormati mengenai sikap tersebut. Kalau itu merupakan apresiasi wacana, saya kira ya tapi nggak ada komunikasi sama sekali. Jelasnya. Karena itu, Basuki menambahkan dirinya masih fokus bekerja mengabdi untuk negara. Dia menyerahkan posisi Cawapres itu kepada figur lain. Mudah-mudahan saya tetap bekerja, saya tetap dukung bapak-bapak DPR ini. Saya lebih baik ambil yang lain. Pungkasnya. Sebelumnya, Sekjen PDIP, Hasto Kristianto mengungkap Basuki Hadi Mulcono masuk dalam daftar bakal Cawapres Ganjat. Selain dari tokoh-tokoh yang telah dibeberkan Ketua DPP-PDIP, Puan Maharani. Nama-nama yang disampaikan Mbak Puan kemarin betul, bahkan muncul juga nama Pak Basuki Menteri PUPR. Kata Hasto di kantor sekolah partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Menurut Hasto, nama Menteri Basuki muncul dalam bursa tersebut seiring dengan pembangunan di daerah-daerah. Seperti Aceh, Papua, Sumatera, Palembang, hingga Nusa Tenggara Timur atau NTT berkat kebijakan beliau. Karena beliau ada dari daerah-daerah Aceh mengalami kemajuan, Papua mengalami kemajuan, Sumatera, Palembang mengalami kemajuan karena pembangunan infrastruktur. Kemudian NTT mengalami kemajuan. Ujarnya, Hasto menuturkan nama-nama yang masuk dalam bursa Cawapres Ganjar nantinya akan digodok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bersama Ketua Umum Partai Politik atau Parpol Pendukung Ganjar. Kemudian setelah ditelaah seluruh aspek, kemudian dialog dengan para Ketua Umum Partai yang lain, terutama Bapak Presiden ungkapnya. Dia menyebut bahwa Megawati sudah menjelaskan, jika Cawapres dan Cawapres yang diusung PDIP bukan semata untuk kepentingan partai, tapi untuk bangsa dan negara. Bahwa Cawapres dan Cawapres yang diusung oleh PDIP sepenuhnya bukan untuk kepentingan partai semata, tapi sepenuhnya jauh di atas segala galanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, imbuhnya.